16 Menteri dari Pak Jokowi dipertahankan di kabinetnya Pak Prabowo Nggak ada yang tahu tapi kemungkinan besar ya karena sudah dipanggil Ada catatan tadi dari Bung Refli Harun Saya nggak tahu bahasanya apa Kalau saya menggunakan bahasanya ya kurang pas Karena indikator-indikator tadi yang disampaikan Itu nggak bagus Kenapa mesti dipertahankan Kecuali Bu Sri Mulyani Karena bisa mengelola utang dan lain sebagainya di tengah badai Oh kata Bung Henry bukan kata Bung Refli Itu kelihatannya 17 ya man Kan keesokan harinya Budiari dipanggil Oh iya iya 17 betul tambah Pak Budiari ya 17 betul bukan 16 17 saya koreksi Ada yang mau disampaikan ada yang dibantah dari Bung Refli Prof. Fanti Saya kira bersikap politis boleh saja ya Ya pasti Kritikal tinggi itu boleh Karena kita juga tidak berharap semua orang berkata yes ya 100% orangnya saya kira itu nggak benar juga Nah saya melihat ini ada suatu survei dilakukan terhadap Tingkat kepuasan pada Jokowi Ya ini lembaga survei Saya nggak perlu sebut Ya kalau sebut nanti diangkat-angkat iklan lagi Nggak enak rasanya Jadi tingkat kepercayaan atau tingkat kepuasan Pada Pak Jokowi ini masih tinggi 80% Ya kemudian sebalik yang tidak puas itu sekitar 18,5% Selebihnya tidak menjawab Dan kemudian Kenapa mereka dipuas karena mereka melihat Ya hasil-hasil pembangunan infrastruktur ya Dan kemudian juga kalau tadi dikatakan Dikutip hasil-hasil riset Ya PDB kemudian juga BUMN langkah-langkahnya Berada yang tidak memenuhi syarat Tidak memenuhi target Saya kira itu masih normal saja Ya kan Yang penting kita tidak terpuruk Kalau ada sesuatu kendala dalam bahan ekonomi Ya tinggal diperbaiki ke depan Artinya gini Tadi indikator-indikator disampaikan BUMN refli itu Itu nggak tercermin kok dalam kepuasan Kepuasannya masih tinggi Artinya masih bagus gitu Ya oleh karena itu saya bertanya Itu pertanyaan saya betul Ya benar Jadi jangan lihat indikator-indikator yang tadi disampaikan BUMN refli itu Pertumbuhan ekonomi yang nggak pernah lewat dari Pak SBY misalnya Lalu kemudian dari tingkat kemiskinan Lalu kemudian dari Ada apa lagi? BumN refli tadi? Banyak Investasi, demokrasi, korupsi, dan lain sebagainya Tapi bagaimana kita menilai Tingkat kepuasan rakyat terhadap Pak Jokowi itu Ternyata tinggi? Ternyata masih tinggi Oke Ini survei dan survei ini bukan survei abal-abal ya Survei betulan nih Dan dia mengutip sumber-sumber Dari luar negeri hasil risetnya Termasuk misalnya Dari kalangan yang puas ini ya Di kalangan yang puas misalnya Bahkan di kalangan Misalnya pertama lah contoh ya Di kalangan pemilih Gerindra 91,7 persen menyatakan puas pada Pak Jokowi Pemilih Gerindra? Pemilih ya Kemudian pada pemilih PDIP PDI Perjuangan Ya harus PDI Perjuangan disebutnya Jangan PDIP ya Bahwa kepuasan berada di tingkat 87,9 persen Oke Di tingkat pemilih PKS Kepuasan mencapai 55,1 persen Oke Jadi sedikit jauh lebih rendah dibandingkan pemilih PDIP Karena sebut PDIP saya ingin ke Bung Ciko Bung Ciko gimana nih? Pertanggung jawabannya Mayoritas PDIP puas terhadap Pak Jokowi Kan bisa aja Boleh aja Kalau kita gak percaya dengan hasil survei itu Gak masalah kan? Iya kan Ada yang percaya Ada yang enggak Kan gitu aja Tapi saya lebih percaya dengan data tadi yang disampaikan Kalau kita bicara soal tingkat kepuasan Coba kita cek di WA grup keluarga kita dulu aja lah Ya Kita kasih survei kecil-kecilan gitu Gimana puas gak dengan pemerintahan Jokowi gitu Saya akan challenge Saya sebenarnya pengen juga menchallenge gitu hari ini Atau kita lakukan survei di dalam ruangan ini misalnya Apakah akan mencapai 80% I doubt it Kita gak perlu lakukan tapi saya meragukan itu Itu aja Jadi intinya saya tadi juga menghargai bahwa Pak Andi Mempercaya hasil survei ini dengan segala indikatornya Tapi saya juga menghargai apa yang juga pengetahuan yang kita dapat Dari apa yang disampaikan sahabat saya Refli Harun tadi Dan menurut Itu kan Apa ya knowledge ya Bahwa kita juga harus melihat data Mungkin juga Kalaupun memang mungkin betul ada 80% yang puas Mungkin tidak melihat data-data yang ada Karena memang sehari-hari Tidak merasakan Atau sehari-hari memang Rakyat Indonesia ini udah biasa susah Udah biasa susah Tapi banyak bersyukur Sehingga kehidupannya itu sebenarnya Sama-sama susah terus Dari 30 tahun terakhir Bahkan lebih susah sekarang Tapi yaudahlah memang hidup seperti ini Ditanya puas apa enggak Ya puas-puas aja deh Itu bisa jadi juga gitu Jadi kan gak ditanya terkait Bagaimana kalau Anda melihat Bahwa ternyata BUMN kita punya utang 5.000 triliun Anda tahu gak BUMN punya hutang 5.000 triliun Kan gitu ya Mestinya nanyanya begitu Ya kan Terus kalau ada presiden yang berhutang Selama memimpin sekian ribu triliun Ditambah hutang BUMN 5.000 triliun Itu anggap Anda berhasil apa enggak Nah kan gitu Ya kan Tapi kan pertanyaannya kadang-kadang Memang terlalu simpel Terlalu simpel Sehingga kalau ditanya juga Terkait dengan kehidupan saya Apakah Anda merasa Happy-happy aja dengan kehidupan Sekarang Cikoh Hakim gitu kan ditanya Ya seneng-seneng aja Walaupun ada kesulitan disana-sini Tapi kan dapat bansos Yang lain ya Bisa apa Dapat bansos misalnya Jadi tanya Benar Dan kita harus akui Bahwa di daerah-daerah Banyak Saudara-saudara kita Yang hidup dari bansos ke bansos Bansos bukan sebagai hanya tambahan Pangan bagi mereka Tapi mereka betul-betul hidup dari bansos ke bansos Dan ini Hidup dari bansos ke bansos Dari bansos ke bansos Hidup dari BLT ke BLT Beras ke beras Dan tidak ada tambahan penghasilan sekalipun Nah itulah juga makanya Mereka hidup dari bansos ke bansos Terjerat pinjol Ini kan terjadi Ya kan Apakah Ini masuk akal Kalau dia ditanya Dia sudah terjerat pinjol Hidupnya dari bansos ke bansos Kemudulu Lalu ditanya Dan dia masih mengatakan dirinya puas Ya kan Ini kan cukup aneh gitu Jadi Sekarang kita juga harus Membuka mata kita Membuka telinga kita Dan ini apa yang terjadi di Indonesia ini kan Apa yang saya sampaikan itu kan kenyataan Ya kan Sekian puluh juta orang Terlibat pinjol Terjerat pinjol Nggak bisa bayar Hidup dari bansos ke bansos Ya kan Lalu masih Menjawab puas Ya saya rasa Mungkin juga Itu jawaban yang Seakan-akan Ya buat dia Ya udahlah Biar aja Gue jawab aja deh Ya kan Apa adanya Bukan apa adanya Gue jawab Sekenanya aja Gitu ya Ini bisa jadi Kan gitu Dan Dari itu kan respondennya 1200 responden Biasanya kalau diambil dari sampel Jadi Prinsipnya gitu ya Saya Jadi Saya tambahkan dulu Saya cerita juga nih Sebentar bang Data yang disampaikan tadi Yang persoalan tingkat kepuasan 80% Tapi penting nih Karena kan begini Dasarnya dari The World Bank nih When the heritage condition Bukan Prof Ini kan banyak Dari LSI nya Saya harus Sampaikan juga begini Karena harus Sampaikan juga Nah ini datanya Dikutip dari situ Data apa? Gimana? Data yang disampaikan oleh Maksudnya World Bank Mengeluarkan survei Apa gimana? Nah Dia mengutip Data dari The World Bank nih Ya kan? Gimana? Gimana? Nah Tadi kan Anda sebut Satu nama tadi kan Lembaga survei Jadi survei yang dikeluarkan itu Dasarnya dari Sumbernya adalah The World Bank Kemudian Heritage Foundation Sama Transparency International Nah ini datanya seperti itu Transparency International Nah ini datanya seperti itu Datanya Apa datanya gimana? Nah Silahkan aja Sendiri Kalau nggak percaya Ini kan surveinya LSI DNIJ Dia mensurvei Rakyat Indonesia dong Kan harusnya Bukan Pasisnya Penilaian itu dari sana Jadi ini saya Hanya mengutip Ya kan? Kalau Anda nggak percaya Silahkan aja Mungkin dari buah Boleh nggak? Itu salah mengutip Supaya Bukan lengkap dari atas Kemudian itu Kepanjangan lah Gini aja deh saya Menanggapi Ini saya cerita dulu Kalau survei Emang orang Indonesia tuh Baik-baik Baik-baik Jadi kalau ditanya Oh ini poster juga Ini poster nih Jadi kalau ditanya Puas nggak? Puas Tapi itu tuh Pertanyaannya gimana sih Saya ingin tahu Ya apakah Anda puas Dengan pemerintah Pak Jokowi Tapi bentar saya tanya Anda kan poster Anda lembaga survei Anda lakukan juga Survei kepuasan itu? Nggak Sekarang nggak Yang dulu Kapan terakhir Soal kepuasan? Sebelum Pilpres Kalau nggak salah ya Dan jawabannya puas? Puas 60 persenan Hampir 70 persen Jadi gini Kalau ditanya tuh Puas nggak? Puas Tapi itu kalau saya nggak salah Itu ada Kategori-kategori puas tuh Sangat puas Cukup puas Tidak puas Nggak salah gitu-gitu Nah tapi Sebentar Bang Tapi setelah itu Itu biasanya ada pertanyaan gini Apa menurut Anda Permasalahan Di hari ini? Nah itu banyak tuh PHK Tinggi Lapangan kerja Pertanyaan terbuka Dia tulis semua tuh Jadi maksud saya Kalau memang puas Itu Jawaban Apa permasalahan Anda hari ini? Wah nggak ada Itu banyak harusnya Karena kan puas kan Tapi begitu ditanya Apa permasalahan Anda hari ini? Banyak juga Cuk-cuk-cuk Keluar semua Jadi saya berkesimpulan Kalau ditanya puas atau tidak puas Pasti orang puas Kayak misalnya saya ditanya sama Aiman Apakah Anda puas dengan acara ini? Saya kan jawab puas Jadi kira-kira mau saya Di belakang misu-misu gitu Mau saya Itu adalah salah satu pengetahuan ya Dari lembaga survei itu bahwa Memang orang Indonesia itu Kalau ditanya puas atau nggak puas Tapi itu kalau nggak salah ada Sangat puas Puas Tapi gini Ini sengaja lembaga surveinya yang mengarahkan Atau gimana sih? Ini kita buka-bukaan aja deh Ini saya bisa jawab Ini Ya udah jawab-jawab Oke gini Di bagian sini belum Nanti nanti Saya jelaskan gini Silahkan Saya membaca seterahir ini dua survei Yang terkait Yang moles-moles gitu Dua survei Eh ini moles-moles benar? Enggak Kan ada Ada rencana untuk moles-moles yang Tempo bocor halus Oh oke Tinerja Pak Jokowi terakhir Ada dua survei yang keluar Terakhir ini Sebulan terakhir ini Setengah bulan terakhir ini Survei pertama dari Pole Tracking Sudah kita sebutkan aja Tingkat kepuasan Terhadap Jokowi 86,5% Yang kedua Dari indikator politik 75% Tapi apa kritik saya Gradasi pertanyaannya itu Agak gray area Satu Apakah Anda puas Dengan pemerintah Dengan kinerja Presiden Jokowi Satu Di atas itu sangat puas Oke Di bawahnya Kan kebayangan kita puas dong Bukan Sangat puas Cukup puas Tapi kan itu biasa Pak Kita harus Tapi gini Ini kan dua lembah Besetan yang sebutkan itu Itu punya kredibilitas yang baik Karena itu kita tahu Kita jelaskan dulu Sangat puas Cukup puas Kurang puas Sama sangat tidak puas Ya Yang ekstrim itu Iya Skala Likert Iya Yang ekstrim itu kan Atas sama bawah Ini Ini yang in between Iya kan Kurang cukup Itu kan in between Sesungguhnya Bukan kata-kata yang tegas Bayangan saya kan Harusnya Sangat puas Puas Tidak puas Sangat tidak puas Itu kan Tidak di gray area Itu makanya Dan mayoritas tahu enggak Mayoritas itu jawab Cukup puas Itu tujuhpuluhan persen Yang sangat puas itu Cuma Belasan persen Oh Anda baca detail itu ya Iya Nah Karena itu Saya berusaha nakal sedikit Oke Boleh dong nakal sedikit Dia kan 1200 Multistage random sampling Selalu begitu kan Dan orang surprise Selalu mengatakan Ini yang paling kredibel Kan begitu Ya enggak apa-apa Kan namanya juga mereka Survei ilmiah Tapi saya pakai Polling aja Di RH channel Ya kan Polling saya itu Diikutin 187 ribu votes Oke 187 ribu votes Itu dua minggu yang selalu Saya lakukan Saya kasih gradasi A Puas B Sangat puas C Tidak puas D Sangat tidak puas E Tidak tahu Puas itu 5% Sangat puas 2% Tidak puas 13% Sangat tidak puas 77% Tidak tahu 3% Jadi kalau puas Tidak puas Dan sangat tidak puas Digabungkan Itu 90% Saya harus kritik juga Soal ini Soalnya kan ini Nontonnya Subcribernya Kira-kira orang yang puas Pada Pak Jokowi Nonton Youtubenya Bung Ref Gini 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 Sini Bro 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 Gini Anda kan Gak boleh Anda fair dong Saya kan belum selesai Saya mengatakan Survei yang tadi Ya kan Sama sahnya Untuk mengklaim Bahwa itulah Tingkat puasan terhadap Jokowi Dan kalau Anda Dibayar surveinya Gak percaya saya Oke Ya kan Nah Saya Voluntarily Orang mengisi ini Gak di Gak di Gak diolah Tetapi biasnya adalah Bias penonton Refli Harun Ya Anda harus hargai dong Ada 187 ribu orang Yang menonton Refli Harun Dan 90% Mengatakan tidak puas Oke Kalau kita mau main Front-frontan Buat lagi Front-frontan Lagi ILC misalnya Buat lagi Front yang lain Nah itu Kita akan lihat Betapa Bervariasinya Tingkat kepuasan tersebut Kalau Anda Membuat survei Yang survei itu Separuhnya Dipesan Karena Dibayar Kan dia gak sebutkan Dari mana sumber dananya Gitu dong Kita harus Panik-panik Kalau mau melintir-melintir Ya kita juga bisa Bias pemirsa Tapi yang jelas Ini surveinya asli Gak ada upaya Untuk moles-moles Dari pertanyaan Dan lain sebagainya Itu yang Anda Mau sampaikan Ya cuman Ini subjektif Jadi Karena Subjektif Yang disurvei adalah Penonton dia Yang punya warna Pemikiran tertentu Betul gak? Bro Ini Masalahnya Ya kan Ini Ini-ininya Jadi Itu ya Subjektifnya disitu Tapi itu hak dia Untuk mengatakan Itu bias Biasnya disitu Bahwa survei itu Benar dan Anda yakin Bahwa mayoritas Warga Indonesia Puas 80% Pak Jokowi Saya percaya Dan ini Survei ini bukan hanya Seperti tadi Dari mana Anda Bila kepercayaan itu Sementara ada Bansos yang banyak Misalnya Ini bukan hanya Survei LSDJA Ada juga Survei yang lain Yang mengejarkan Pertanyaan sederhana Dari mana Anda punya Dasar seperti itu Sementara Bansos bertebaran Di bawah Nah saya kan hanya Mengutip ini Hasil survei kan Hasil survei Saya kutip sekarang Untuk mengatakan Tingkat kepuasan itu 80% Terhadap Pak Jokowi Ini survei bukan saya Saya tidak punya pengalaman Untuk survei Beda dengan Bu Hamzat Ya kan Tadi kan dia sudah nilai ini Puas Kemudian masalah apa 1, 2, 3 Lain lagi pendapatnya Ya kira-kira Begitulah ininya Dan saya kiranya Memang Kalau memang Soh tidak puas 100% Atau tidak puas 90% Udah lama Diterunkan Pak Jokowi ini Demonya sudah banyak sekali Ternyata kan Ternyata kan gak Terjadi seperti itu Mungkin Bu Hamzat lah Bisa menjelaskan Lebih detail Soal teknis rupanya Oke Nanti gilaan Bu Babe Haikal Saya akan memberikan sempatan Selepas jeda Kamu akan segera kembali Terima kasih telah menonton